Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena atas Asung Kertuwaranugraha beliau, kita bisa berkumpul hari ini untuk mengulik apa-apa saja program yang akan dilaksanakan selanjutnya. Nah saya hari ini tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kak Komli yang sangat cantik ya. Ibu Kak Komli Akutansi, mungkin Ibu Sri Yuli lebih lanjut silahkan. Bu Sri, gimana kabarnya hari ini? Kabar baik-baik saja Ibu. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi sahabat edukasi. Terima kasih, berbangga sekali saya diundang kemari untuk memberikan sesuatu, sedikit informasi mengenai... Untuk siswa kita? Iya. Tepatnya informasi untuk apa ini Ibu? Informasi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai UKK atau uji kompetensi keahlian khusus untuk program studi akutansi. Akutansi, karena Ibu membawahi akutansi ya. Nanti untuk program keahlian yang lain mungkin nanti akan dicarikan lagi waktu yang tepat kita atur schedule untuk mengundang Kak Komli dari multimedia, perhotelan maupun jasa bulga untuk memberikan informasi serupa tentang pelaksanaan ujian kompetensi keahlian. Ibu Ustri mungkin bisa dibantu menjelaskan mekanisme pelaksanaan UKK yang akan dilaksanakan seperti yang kita tahu sekarang anak-anak sedang ujian sekolah ya. Nah setelah itu menunggu adalah uji kompetensi keahlian. Nah mekanismenya untuk anak-anak akutansi mungkin bisa dibantu dijelaskan Ibu Ustri silahkan. Terima kasih. Mungkin di sini mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 mengenai peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam hal ini untuk uji kompetensi keahlian mengacu pada undang-undang tersebut khususnya nomor 5 mengenai uji kompetensi keahlian seperti ini. Nah untuk mekanismenya, mekanisme kita tetap mengacu pada Surat Edaran tersebut dan jika dilihat dari Surat Edaran itu pelaksanaan UKK ada jenis 6. Ada 6 skema yang bisa dilaksanakan. Kita pilih salah satu. Nggak, oleh pihak sekolah. Nah untuk uji kompetensi keahlian khususnya jurusan akutansi, kita mengambil skema yang terakhir yaitu UKK Mandiri. UKK Mandiri? Nggak. Oke, mungkin bisa dijelaskan UKK Mandiri itu teknisnya seperti apa? Kalau UKK Mandiri itu kita bekerja sama dengan pihak DUDI sebagai tim penilai dan juga asesor yang dalam hal ini sudah teridentifikasi dalam artinya sudah memiliki sertifikat asesor. Ini terakreditasi yang mana dengan asesor tersebut akan memberikan penilaian kepada anak didik kita khususnya di program studi akutansi. Oke, jadi bekerja sama dengan asesor dari DUDI yang sudah tersertifikasi. Jadi tidak abal-abal yang menguji anak-anak ya harus ada kriteria tertentu untuk bisa diajukan sebagai asesor. Nah untuk tanggal pelaksanaan UKK-nya kapan, Mbak Sri? Kalau untuk program studi akutansi kita laksanakan setelah Hari Raya Kuningan yaitu tanggal 26 sampai 29 April 2021. Oke, sekarang tanggal 22 berarti sebulan lagi kurang lebih ya. Anak-anak sempat liburan dulu galungan kuningan tapi mungkin sambil liburan itu harus ingat juga apa yang harus dipersiapkan untuk UKK. Apa saja tempatnya yang harus dipersiapkan untuk UKK, Ibu? Bisa dibantu? Nih, untuk UKK sebelumnya kami sudah melakukan persiapan yang dalam hal ini dari pihak sekolah sudah melakukan suatu pembelajaran secara luring. Yang mana tetap kita mengacu pada protokol kesehatan yaitu siswa satu kelas yang jumlahnya 30 siswa nanti akan dibagi dua. Menjadi dua sif yang mana akan dilakukan proses pembelajaran mayob dan proses pembelajaran secara manual. Seperti itu. Jadi untuk persiapan UKK-nya? Karena kita sedang darurat COVID-nya, jadi kita juga tidak bisa main-main atau gegabah. Walaupun memang mendesak sekali anak-anak harus dipersiapkan untuk mengikuti UKK. Jadi di akutansi sudah dilaksanakan bimbingan secara intens untuk mayob dan manualnya. Nah untuk pelaksanaannya sudah persiapan, mungkin ada pesan-pesan khusus kepada anak-anak akutansi, Bu Sri. Karena rentang itu ada jeda, galungan kuningan. Sehingga kami atau saya, mungkin Bu Sri juga khawatir anak-anak euforianya terlalu berlebihan untuk galungan kuningan. Sehingga terlupa bahwa mereka masih punya satu PR lagi yang harus dituntaskan sebelum bisa lulus dan mendapatkan ijasa serta sertifikat UKK-nya. Itu adalah pelaksanaan UKK sendiri. Mungkin silahkan Bu Sri. Baik, untuk anak-anak khususnya program studi akutansi, Ibu ingatkan dari sekarang tetap kalian melakukan proses pembelajaran di rumah secara daring dengan guru produktif kalian yang bersangkutan. Apapun yang kalian masih belum pahami, silahkan kalian tanyakan ke guru produktifnya masing-masing bisa via chat. Atau nanti bisa secara luring juga kalau kalian masih bingung di rumah. Memang kalau diperlukan luring lagi, nanti komunikasi dengan guru produktifnya masing-masing. Karena setelah ujian sekolah, anak-anak untuk normatif adaptif kan sudah clear sementara. Kecuali mereka yang masih nilainya mungkin agak dibawa KKM, mungkin masih ada bimbingan khusus. Tapi mereka yang sudah tuntas, fokus sekarang ke pelajaran produktif untuk UKK. Jadi sudah disampaikan pesannya, mekanismenya, teknisnya, bahkan tanggal pelaksanaannya tanggal 26-29 April 2021. Dengan mekanisme atau teknis UKK Mandiri yang kerjasama dengan DUDI dan asesorinya. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan, Bu Sri, sebelum kita tutup podcast kita hari ini. Untuk saya, seperti Nike, saya mengingatkan kepada siswa bahwa jangan malu-malu untuk bertanya kepada guru produktifnya. Terus komunikasinya, jangan sampai malu bertanya sesat di jalan, akhirnya tidak tahu. Kemudian juga pantau informasi-informasi yang disampaikan di grupnya. Karena menjelang-menjelang itu biasanya banyak koordinasi, banyak hal-hal yang harus diinformasikan. Jangan sampai anak-anak tidak membuka grup sehingga terlewat informasinya mungkin itu. Oke, senang sekali anak-anak dan sobat edukasi dimanapun berada. Hari ini kita sudah mendengarkan secara langsung program dari Ibu Kakomli Akutansi. Salah satunya adalah tentang pelaksanaan UKK yang sudah dekat sekali pelaksanaannya. Jadi kurang lebih lagi sebulan. Dan pesan-pesan beliau, apa yang diarahkan atau dijelaskan oleh beliau, mohon disimak dengan baik. Tonton videonya berulang-ulang agar kalian benar-benar paham. Mungkin sekian yang bisa kita bincangkan untuk pagi hari ini. Mohon maaf jika tadi ada sesuatu yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Sampai jumpa sobat edukasi semua.